Oke teman-teman, saya disini karena saya melihat seorang wanita berkeliaran disini dan saya melihat dari gubuk ya teman-teman dan ciri-cirinya itu seperti Diana berambut putih ya persis banget teman-teman tapi kalau itu Diana kan Diana menghilang bersama Bauer sama Mbak Wongso dan juga yang bikin kita benging itu katanya Nyiwi Jastuti juga Diana itu sudah tenang di alam sana teman-teman kita bingung apa jangan-jangan yang berambut putih itu tadi makhluk yang berbahaya ya teman-teman yang jahat, takutnya gitu teman-teman oke ya teman-teman kita takut, makanya kita akan kembali ke gubuk ya teman-teman kita tutup dulu oke teman-teman saya nyalakan kamera lagi karena saya melihat wanita itu lagi teman-teman itu teman-teman ciri-cirinya sangat persis seperti Diana teman-teman kita intai saja dari sini ya teman-teman karena kita sendirian takut kenapa-napa ya dia duduk sepertinya ya terus menghadap sana teman-teman semoga saja sih ini makhluk baik ya tapi kelihatannya sih ini gak mungkin Diana teman-teman teman-teman kalian masih ingatkan apa yang dikatakan Nyi Wijastuti teman-teman kita lihat saja ya dia duduk kita perhatikan dari sini ya maaf kalau kita tidak bisa mendekat soalnya kita takut kenapa-napa kita zoom saja ya teman-teman tuh teman-teman Astagfirullahalazim 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 Allahu Akbar Allahu Akbar teman-teman lihat teman-teman ada sosok yang mirip sepertiku teman-teman lihat teman-teman tuh bajunya sangat mirip yang saya pakai teman-teman cuma bedanya dia gak pakai sendal teman-teman teman-teman dia melihat ke arah saya Astagfirullahalazim dia kok maju ya teman-teman Astagfirullahalazim ya Allah kita harus gimana ini kita aku sangat takut teman-teman ya ini harus gimana dia menatapku seperti itu seperti itu banget teman-teman Astagfirullahalazim dia maju itu saya zoom ya teman-teman mukanya sangat mirip sama saya teman-teman teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya teman-teman Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim dia berjalan satu langkah demi selangkah teman-teman dia jalan cepat dia mengangkat tangan teman-teman Astagfirullahalazim 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 lihat teman-teman dia berdiri wanita yang tadi duduk sekarang dia berdiri sambil menari-nari teman-teman lihat cara berpakaiannya teman-teman kalau dilihat-lihat sih dia berbeda sama yang membawa Mbak Wongso sama bawa teman-teman pakaiannya itu kayak manusia ini ada dalamannya teman-teman tuh teman-teman lihat dia menari-nari Astagfirullahalazim Ya Allah tuh ciri-cirinya emang sama berambut putih terus berkahin pink tapi ini kok pakai daleman seperti manusia teman-teman tuh teman-teman Astagfirullahalazim Ya Allah menariknya sangat anggun ya teman-teman lihat sendiri yaudah ya teman-teman kita sangat kapok mending kita kembali ke gubuk aja menunggu kabar dari Mas Riyadi ya teman-teman oke teman-teman saya sudah berada di dekat gubuk teman-teman lihat sendiri ya tadi kejadiannya penampakan misterius teman-teman tadi di awal penampakannya makhluk yang yang seperti Diana dan juga lebih anehnya itu ada yang mirip banget sama kita bajunya maupun muka badan semuanya cuma dia tidak pakai sendal ya teman-teman kita pun merasa agak bingungan ya teman-teman dan kita tadi itu semakin berani karena berkat mustika hadiah dari Nyewis Jastuti dan semoga saja sih itu bermanfaat ya teman-teman tapi yang saya sesali itu saya belum bisa memberikan mustika itu kepada Mbak Wongso soalnya Mbak Wongso sudah menghilang dahulu bersama Bawor jadi kita itu belum menjelaskan apapun kepada Mbak Wongso teman-teman jadi kita berdoa bersama-sama semoga Mbak Wongso Bawor dan Mas Riyadi Mas Japlang dan Mas Doble selamat di perjalanan dan selamat juga dari dari masalah ini ya teman-teman saya ini sudah lama menunggu Mas Riyadi ya mungkin disana lagi banyak halangan ya teman-teman jadi ya sudah kita tutup saja teman-teman kita mungkin kemungkinan ini mau pulang dulu kayaknya soalnya ini semakin sore ya teman-teman oke kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi 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 mas mas oke ini ada domongi adalah aduh kebetulan ada Mas Riyadi ya tadi itu saya mau pulang tapi nilalah anak Mas Riyadi aduh oke mas ini cerita mas iya Miki anak penampakan si wujud rambut putih rambut putih iya rambut rambut putih rambut putih anggar dia anak ya orang mungkin lah mas lo kayaknya menusat kayaknya udah leman gue dan jarangnya nyerang 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 iya terus anak mana penampakan nyerip mas aku berkomunikasi apa orang orang karena malah nyerang 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 kok iya mirip banget iya di lalanya nggak mustika singkang nyerang 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 langsung hilang nyerang kan kelaran langsung hilang nyerang mulanya perasaan nyerang enak banget makanya balik nyerang nyusul mas dobra kalau bero caplang ditelepon nyerang tangkat terus nyerang 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 apa apa makanya nyerang balik disit nah terus dari nyerang baru anusing wanita rambut putih maning mengadek kami nari-nari mas nari-nari orang 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 karena ini orang dari pada itu mungkin kita lebih baik balik balik mari nyerang bawa Hai orang ngerti sih masalah anu bawang Sokara Bawar orang ngerti anak Bawar karo bawang so sedih namun orang Bali walaupun ngerti sih dolan dia mau dolan masa sedih nora balik emang tuh bocok ya nanti bocoknya kelangang orang mungkin anggap dolan binora Bali mesti ngabari bocoknya apa ngabarinya mau ngarepan apa itu wakaknya mbak e-bawar nggak ngomong apa-apa ngomong laku wakaknya salah si jeneng wis nyelung mbak e-bawar juga orang pada teka mukanya bingung tapi nilain dengan teka gm malah orang ngerti kabar sikap riwi lanun lagi dolan bangsamu dolan sebulan sudah digolet tapi kikiem mbak wongsu bawa 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 balik sedih Cok deh żadna gak ngolet apa ndeon Kek yang jaglok dulu aja sebenernanya Kek beter-beter bawa 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 balik ya mesti hilang ga ngapa di bawah eseapa orang ngerti kebaan patir ku lagi padang ngolet ini karena itu urung awak kabar jejaknya bawa 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 kalau mbak wongso kita bisa ngerti, serius kita dia dari teman yang tentu dia kita harus ngerti, ya tidak bisa ngerti, sampai kita bisa ngerti kita bisa diritin kanca-kancamu, mbak wongso, mau kita bisa ketemu cepat-cepat balik ya tidak bisa secepat aja, dia bisa ngubungin dia nggak bisa dia tawar ya jadi jahitnya bisa disidaknya masalahnya kalau kita ingin iya, mau kacau kentangnya sampai ya, wajibnya, ngarep kalau disidak, mau beri-i-i tapi teman-teman ya, ajak ke suatu, ada dewekan diri itu Pak Tirek, soalnya anak kabar, kami tidak berjaya jadi dalam bahaya tapi ajak ke suatu, ada orang yang tidak ada dewek diajak Pak Tirek, ada orang yang berhubungnya pada Bismillahirrahmanirrahim iya iya ya muka momko terkena ini iya muka dikelekan orang yang jaga sih walaupun aman tapi ya tetap iya makanya jelas yang bisa nyalakan niku iya iya ya biasa mas ya biasa kamu pamit di situ iya yaudah ya teman-teman ini lasa nusul brocapnya kalau iya mas ya hati-hati ya mas dengan ujar ya yaudah ya teman-teman kita tutup sekian jika ada salah dari kita kita mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya mas